Intro Shalom warga kerajaan selamat pagi kita bersyukur buat hari yang baru kita memasuki minggu yang baru saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita akan menerima banyak hal-hal yang baik dari Tuhan kita akan terus mengalami kebaikannya apapun yang sedang saudara hadapi hari ini saya percaya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus seperti apa yang firman Tuhan katakan baik kuasa yang ada di atas maupun kuasa yang ada di bawah kuasa apapun tidak akan pernah mampu untuk memisahkan kita dari kasih Allah yang besar buat saya dan saudara nah saudara mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan mungkin dalam dua minggu ini kita akan sama-sama belajar saya akan sharing buat saudara tentang kotbah di bukit dari matius pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ketujuh ada banyak hal-hal yang luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara kepada orang-orang banyak di atas bukit nah hari ini kita akan melihat bersama-sama dari matius pasal yang kelima kita akan melihat ayat yang ketiga ini adalah hal yang pertama dari ucapan bahagia matius pasal yang kelima ayat yang ketiga firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga bapak ibu saudara apa yang diajarkan Yesus dalam ucapan bahagia kenapa dia perlu memulai dengan orang yang miskin di hadapan Allah kenapa bukan orang yang murah hati bukan orang yang lemah lembut tapi Yesus memulai dengan orang yang miskin di hadapan Allah nah saudara ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika membaca ini mereka berpikir bahwa oh Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan dari orang-orang yang miskin mungkin langsung pikirannya kepada finansial karena kata miskin ini buat orang Indonesia ya erat sekali hubungannya dengan status sosial ya terutama secara finansial dan sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia ini sepertinya kurang nyambung gitu ya bagaimana bisa orang miskin memiliki kerajaan apalagi kerajaan sorga nah tapi sebenarnya ada hal yang jauh lebih dalam dari itu yang ingin Yesus sampaikan melalui ayat ini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah itu sama sekali tidak berbicara tentang status sosial atau finansial sama sekali tidak berbicara tentang berapa uang yang kita punya hari ini berapa deposito yang kita punya hari ini tidak berbicara tentang itu semua tapi miskin di hadapan Allah ini berbicara tentang hati yang selalu rindu hati yang selalu lapar dan haus untuk dipuaskan oleh Allah melalui kebenarannya, melalui firmannya Bapak Ibu Saudara seringkali ya ini banyak sekali terjadi bahkan saya juga beberapa kali sampai hari ini ya kadangkala juga masih mengalami hal yang sama seringkali ketika kita mempelajari sesuatu dari Tuhan kita membaca Alkitab atau kita merasa kita sudah cukup tahu banyak kita sudah cukup banyak mengalami pertolongan dari Tuhan kita sudah melewati banyak hal dengan Tuhan kita kehilangan yang namanya kehausan akan Tuhan hati yang miskin itu hilang karena kita merasa bahwa kita ini cukup cukup baik, cukup tahu, cukup pintar tapi sebenarnya Tuhan mau kita untuk selalu memiliki hati yang miskin di hadapannya hati yang miskin ini tidak ada hubungannya dengan finansial justru ini berbicara tentang bagaimana kita ini selalu menyadari betul bahwa sebanyak apapun yang kita punya tentang pengenalan akan Tuhan itu tidak akan mampu memberikan kita penjelasan yang cukup baik tentang Tuhan karena Tuhan itu terlalu besar, Tuhan itu terlalu dasyat dan kita tidak akan pernah mampu untuk bisa memahami, menyelami maksud dari Tuhan dalam kehidupan ini kita perlu terus memelihara hati yang lapar dan haus selalu ingin dipuaskan, selalu ingin untuk kita mendapatkan makanan-makanan rohani dari Tuhan makanan yang bukan hanya habis untuk kita makan di dunia ini tapi makanan yang terus ada bagi kita bahkan sampai kehidupan yang kekal nah Bapak Ibu Saudara Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga minggu lalu kalau saudara masih ingat kita belajar tentang kerajaan sorga kerajaan sorga itu bukanlah tempat karena ada perbedaan yang signifikan antara sorga dan kerajaan sorga seringkali kita mau masuk sorga tapi kita tidak mau hidup dalam kerajaan sorga nah ini dua hal ini tidak bisa dipisahkan kalau kita mau masuk ke sorga kita juga harus belajar untuk hidup dalam kerajaan Allah atau bahasa sederhananya kerajaan Allah harus memerintah atas kehidupan kita kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah dalam kehidupan kita mungkin buat orang Indonesia sulit memahami tentang kerajaan Allah ini karena sistem pemerintahan di negara Indonesia itu adalah presidensial jadi kita dipimpin di Indonesia dipimpin oleh seorang presiden kalau di Malaysia dan di beberapa negara lainnya mereka dipimpin oleh seorang raja ya dan ini mudah sekali dimengerti kalau kita berbicara tentang kerajaan secara khusus misalnya saya tinggal di Malaysia hari ini kerajaan Malaysia kerajaan Malaysia itu bukanlah sebuah tempat kerajaan Malaysia itu adalah pemerintahan yang ada di Malaysia nah saudara kita hidup di dunia ini seperti yang minggu lalu kita pelajari bahwa kita ini bukan warga negara yang ada di dunia ini memang selama kita di dunia ini kita adalah ya mungkin warga negara Indonesia Singapura warga negara Malaysia tapi kewarga negaraan kita yang sesungguhnya adalah kewarga negaraan sorga oleh sebab itu kita harus tunduk di bawah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita dalam firman Tuhan tentang cara hidup orang yang ada dalam pemerintahan Allah atau dalam kerajaan Allah nah Matthew 5 ayat yang ketiga ini memberikan kepada kita salah satu ciri-ciri dari warga kerajaan Allah karena dikatakan disitu orang yang miskin di hadapan Allah mereka lah yang empunya mereka lah yang memiliki kerajaan Allah salah satu ciri-ciri dari orang yang di dalam hidupnya dipimpin dituntun diarahkan oleh kerajaan Allah adalah orang itu selalu memiliki rasa haus haus akan Tuhan orang itu selalu memiliki rasa haus akan kebenaran haus untuk dipuaskan dalam pengenalan akan Tuhan saudara karena kalau kita haus akan yang lain kita haus akan pencapaian haus akan akan harta kita haus akan segala sesuatu yang berasal dari dunia ini kita tidak akan pernah bisa dipuaskan dengan semua itu tapi kita bersyukur firman Tuhan berkata Yesus berkata akulah roti hidup kalau kamu memakan roti hidup itu kamu tidak akan pernah lapar lagi dia juga berkata akulah air hidup kalau kamu minum dari air yang ada dalam dunia ini kamu akan terus-terusan haus karena tidak akan pernah dipuaskan tapi kalau kamu minum air hidup itu maka kamu akan mendapatkan kepuasan yang sejati saudara biarlah kita memahami hal ini berbahagialah orang yang selalu rindu untuk dipuaskan oleh Allah orang yang selalu rindu untuk menerima kebenaran orang yang selalu rindu untuk dia menikmati kebaikan Tuhan hadirat Tuhan biarlah ini semua menjadi berkat buat kita mengawali minggu ini saudara jangan pernah merasa kita cukup baik cukup cukup hebat cukup memahami biarlah kita terus memiliki hati yang miskin di hadapan Allah karena hati yang miskin adalah ciri-ciri dari orang yang hidupnya dipimpin hidupnya diarahkan hidupnya dikuasai oleh kerajaan Allah selamat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan hari ini tetap bersemangat tetap bergairah dengan Tuhan God bless you all selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati